Kamu mau, Mama, keluarkan kamu dari kartu keluarga? Tidak apa-apa, yang penting aku bisa bernyanyi seperti Lyodra. Di budaya kita, menikah adalah hal yang paling utama. Kakak menikah umur 17 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Merdeka. Kami dari kelompok pertama, akhirnya akan menampilkan showtime. Dan kemana-mana, Adi? Tetap, Adi. Akhirnya datang juga. Ada apa? Jadi, kakak disini mau berbicara kepada Adi. Kakak ingin Adi segera menikah? Tidak, dengan siapa? Adi harus meninggalkan kuliah Adi. Kuliah lebih berarti daripada pernikahan. Duitnya dari mana, Adi? Kan kakak bisa ngamen. Untuk biaya aku kuliah. Pokoknya kamu harus nikah sekarang juga dengan orang kaya. Aku tidak mau, aku sudah kaya. Kaya dari mana? Kaya karena kan kakak bisa menghasilkan uang untuk aku. Dari mana coba? Emang kakak kerja apa? Bisa ngamen, bisa jadi EGO, apa sih? Eh, salah. OGE. Jadi OGE. Kamu tuh ya, kamu aja gak tau kekerjaan kakak apa. Pokoknya aku gak kuliah. Hai, kamu. Gimana kuliah kita nanti? Gimana? Tidak ada kuliah-kuliah. Dia harus menikah. Dia harus kuliah. Sayang banget IQ-nya, ya gak sih? Iya, kalau aku pintar, kamu bisa menghasilkan uang. Untung juga buat kakak. Tapi kalau kamu menikah dengan orang kaya, kamu sudah menghasilkan uang dari sekarang. Apakah dia masih muda? Dia masih muda. Makanya adik harus menikah ya. Pokoknya besok kakak akan menemukan uang. Aku tidak mau menikah. Biar kenalmu. Dia harus kuliah bareng aku. Ya udah adik cari uang sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa. Ada dia yang bisa menghidupkan aku ya. Ustaz, sudah usah. Kakak tidak boleh bersedih. Aku gak akan meninggalkan kakak. Tapi kamu harus bekerja. Apa? Aku bisa jadi superman untuk bekerja. Di budaya kita, menikah adalah hal yang paling utama. Kakak menikah umur 17 tahun. Kamu juga harus menikah. Paksaan aja kakak gak pintar dan tidak punya duit orang kakak. Menikah muda di umur 17 tahun. Kamu sudah tahu. Kakak punya uang banyak dari rumah suami kakak. Ya sudah, aku kuliah saja supaya kakak yang menafkahi. Tidak mau. Kamu pokoknya harus menikah sama dengan kakak kakak. Setiap hari. Oke. Pokoknya kakak tidak terima. Aku juga tidak terima untuk menikah muda. Ya sudah, kakak bakal tinggalin kamu seumur hidup. Gak apa-apa, mam. Masalah tinggal. Intinya, kakak jangan kembali lagi ke hadapanku. Ayo, mari kita kuliah. Ayo. Yuk. Hasna, anak ibu yang paling cantik. Memang. Kamu jangan ikut nyanyi-nyanyian ya. Jangan ikut olimpiade dan nyanyi-nyanyi. Apalah itu. Tapi kan itu bakat aku, mama. Bagaimana? Nyanyi apa gunanya sih? Apa fungsi nyanyi itu apa? Banyak fungsinya supaya aku menjadi artis terkenal. Mama tidak mau kalau aku terkenal. Bukan berarti menyanyi, kan? Menyanyi itu adalah bakat rindah di dalam hidupku. Boleh, itu menjadi bakat kamu. Tapi setidaknya kamu punya potensi yang lebih lah. Jangan nyanyi doang. Ah, kemampuanku hanya bernyanyi. Bagaimana? Aku tidak punya EQ yang sangat tinggi. Kamu kan bisa ikut les. Dengan les kamu bisa. Tidak, aku tidak suka les. Kalau mama tidak menginginkan aku menyanyi, ya sudah biar kemahas saja aku. Mulung. Kamu ingin menjadi mulung? Kamu bukan anak mama berarti. Aku anak mama, kan aku dibuat oleh mama dan papa. Gimana sih? Ya makanya mama mengasih tahu kamu bahwa kamu tidak boleh itu yang menyanyi. Kalau mama sayang aku, mama seharusnya memberikan aku apa adanya. Kamu mau mama keluarkan kamu dari kartu keluarga? Tidak apa-apa yang penting aku bisa bernyanyi seperti Lyodra. Kamu itu mimpinya ketinggian. Tidak bakal santai. Kalau aku tidak bernyanyi, aku jadi apa? Aku tidak mau jadi pemulung seperti mama untuk saat ini. Kamu kira mama jadi pemulung? Ayo kita menyanyi. Ini siapa lagi? Kamu tidak keriakan. Kamu tidak keriakan aku sedang dimarahin oleh mamaku. Kamu enak saja. Kamu pulang saja. Pulang. Ayo kita nyanyi saja. Sudah, kamu mau bernyanyi lagi. Sudah, sana kami pulang saja. Maaf teman aku. Jadi kamu mau bagaimana? Mau jadi tetap anak mama? Atau mau jadi pemulung sana? Aku ingin bernyanyi. Bernyanyi, bernyanyi. Aduh. Mama tidak mau. Sudah. Suara aku sangat indah. Coba kamu nyanyi, coba. Hanya dia. Kenapa sih? Aduh. Aduh. Mama aja yang gedegerin kayak gini. Apalagi teman-teman kamu nanti. Namanya juga merdu. Ya pasti merusak dunia. Gimana sih mama? Ya makanya itu bikin merusak dunia. Kamu tuh gak boleh bernyanyi. Seharusnya mama mendorong aku untuk jadi penyanyi terkenal di dunia ini Aduh, udahlah gak usah mimpi-mimpi itulah Udah, ya udah Hasnah ya Ya sudah bunuh saja aku Kamu yang serius dong, udahlah Aku tidak suka serius-serius emang mama mau diseriusin dengan aku Ya sudah lah aku tidak akan bernyanyi Bagus Itulah anak mama Makasih ya nak Yes, boleh dong diberikan kesalahan atau tanggapan dari drama kalian Bintang tamu, Hasnah Hajro silahkan Gak tau saya ikut talurnya aja deh Menurut kamu gimana? Kamu sebagai apa? Sebagai anak Yang kedua juga sebagai anak Yang pertama konfliknya apa? Ingin dinikahi tapi aku tidak ingin dinikahi Inginnya apa? Inginnya kuliah Kalo yang kedua? Bernyanyi 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 Oke kita bisa Yang pertama dan kedua gimana? Yang pertama itu Jadi Seorang anak Ingin kuliah ke dokteran S3 Tetapi kakaknya Ingin dia menikah Karena sudah tidak punya uang lagi Yang kedua Premisnya itu Seorang anak Ingin bernyanyi Tapi ibunya Tidak menyetujuinya Ingin dia menjadi Tidak Ingin menjadi Tidak 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 Bintang tamunya keren Sekian Merdeka Terima kasih telah menonton!